Sederlalun, pihak Yayasan Pesantren AN kini terus berbenah di lokasi yang baru, yakni di bekas lahan pesantren Al-Muhajirin Bukit Rata, Desa Menasa Masjid Puntut, Kecamatan Belang Mangat, Los Mawe. Namun yang menjadi kesulitan dari pihak Yayasan, yakni kondisi kas yang sedang kosong, sehingga material untuk proses rehab lokasi yang baru terpaksa harus berhutang ke toko bangunan. Fasilitas di lokasi pesantren yang baru itu, seperti bangku, meja, dan juga lemari santri, masih banyak terlihat di luar bangunan, sedangkan ruang guru masih berantakan dan buku masih belum tertata. Untuk menyambut santri-santri baru, kini pihak Yayasan bekerjasama dengan wali santri dan juga relawan aksi cepat tanggap untuk membersihkan lingkungan dan juga hal-hal lainnya. Alhamdulillah sudah mencapai 80 persen berkat bantuan yang pertama dari wali santri itu sendiri, juga dawan guru kita bekerjasama untuk mempersiapkan, karena mengingat hari Sabtu ini santri kita sudah balik kembali ke sini. Yang pertama, ruang belajar, ruang tidur lagi disiapkan, kamar mandi, dan juga fasilitas untuk makan anak-anak kita. Yang pertama, yang sangat kendala kita disini, mengingat ini daerah yang memang airnya sangat kuning, maka kita mengharap pada surat-surat kita yang memang ada kemampuan itu bisa menyumbang semua board. Sementara ini yang sangat kita butuhkan. Sementara kita memberanikan diri, mengingat anak-anak kita hari Senin ini sudah aktif belajar, segala fasilitas yang kurang hari ini kita mutang dulu di tempat kawan-kawan, dan ada juga bantuan daripada wali santri. Dari Los Mawes, saya Ful Bahri, Serambi On TV. Terima kasih, Pak.